Saya sekarang masih ada di dealernya Daihatsu Cabang Radio Dalam, Jakarta Selatan ya teman-teman ya Kita mau cari-cari mobil keluarga nih Ini ada satu Daihatsu Sigra nih teman-teman depan gitu Kita mau tanya-tanya Ini seven-seaternya dari Daihatsu ya Daihatsu Sigra Ini ada satu sales nih Coba kita tanya yuk Halo Pak Mardi Halo Mas Mardi Kemudian lagi ya Pak ya Ketemu lagi Ini Pak Mardi salah satu sales dari Daihatsu Radio Dalam, Jakarta Selatan ya Pak ya Oke Pak Mardi ini seven-seater dari Daihatsu ya Iya Daihatsu Sigra Daihatsu Sigra Ini yang tipe apa Pak? Ini tipe terbaru New Sigra 1,2 R Automatic Deluxe Minor Chain ya Minor Chain Iya ini yang facelift Facelift yang kedua ya Ini harganya berapa Pak Pak Mardi? Ini harganya 176.700.000 176.700.000 Iya Itu Korter? Korter Jakarta Jakarta ya Ini sebagai catatan harga bisa berbeda di tiap wilayah di Indonesia Pak ya Betul Oke Nah untuk cicilannya seperti apa Pak? Cicilannya ini kurang lebih DP-nya kalau bicara DP ya sekitar 20 juta, angsurannya sekitar 4 jutaan Untuk tenor? Tenor 5 tahun 5 tahun Ini lisingan juga banyak teman-teman bisa dipilih Pak ya Oke Tadi katanya kan minor chance ya? Iya Apa aja ini Pak minor chance ya? Iya Boleh Pak ya lihat ya? Ya ini tipe yang terbaru Tipe facelift ya Oke Tapi unit yang kita pajang ini adalah unit test drive-nya nih Unit test drive-nya? Sehingga agak rame nih Apa-apa boleh Ini ada burung-burung gitu Pak ya Iya Apa sih yang baru dengan tipe ini? Apa Pak? Ya ini kita lihat nih bagian yang lampu ya Lampu Bagian lampunya Oke Udah multi reflektor LED Multi reflektor LED ya Iya ini ada smoke ya Oke Smoke yang ini menyatu dengan bagian grillnya Oke Iya Grillnya ini grill yang black glossy Black glossy ya Kalau yang kemarin kan warna krum ya Warna krum Kalau yang sekarang warna glossy Sekarang warna glossy ya Dikombinasi dengan krum Krum list ya? Iya krum tipis Oke Ini menyatu dengan lampunya juga Oh menyatu itu dia? Gaitan seperti menyatu Pak ya Masuk sini teman-teman Untuk grill Air dumpnya masih biasa Oke Sama seperti yang dulu Untuk lampu karbonnya juga Multi reflektor Halogen ya Dia warnanya hitam glossy Pak ya Warnanya sama nih Masih sama Hitam glossy Ini kalau untuk tipe yang Air Deluxe ini sudah dilengkapi dengan Sensor depan Ada sensor depan ya Pak? Iya Itu bisa diaktifkan dan nonaktifkan Oh bisa ya Kemudian ini untuk towing Ada towingnya Iya Sebelah kiri Yang depan ya Pak ya? Iya Oke kita ke bagian samping sini kali Pak ya? Bagian samping Apa sih yang baru ya? Yang baru Kalau untuk tipe Deluxe ada sticker nih Ada sticker? Sticker Deluxe Oh ada sticker-nya ini? Ini sticker asli nih Aslinya kayak gini ya? Aslinya Iya Sticker aslinya nanti dapet nih Kemudian di bagian spionnya Oke Nah warna black glossy juga Black glossy Warna apapun Nanti warnanya hitam juga Hitam ya? Iya Kemudian Pelletnya nih Hah? Pelletnya sekilas mirip dengan yang lama ya Mirip ya? Tapi ternyata berbeda Oh beda juga Pak? Sama-sama two tone Ya Desainnya berbeda Pak? Desainnya berbeda Ini ada lekukan lubungan tiga di bagian Oh ada lekukan tiga Jari-jarinya Ada lekukan tiga ini Pak ya? Warnanya two tone Sudah fungsinya nggak Pak? Nggak ada Pak Nggak ada ya? Pemanis aja ya? Iya motif aja Motif aja teman-teman Ini bandnya pakai apa nih Pak? Pakai Bridgestone ya Pakai Bridgestone Ukurannya 100 Di bawah tuh Pak? Bukan ya? Oh itu tuh disitu tuh? 175 175 65 Ring 14 14 14 teman-teman Oke Disitu Kemudian bagian samping Selalu ya Dehatsu Untuk tipe-tipe tertentu Apalagi yang 1200 Sudah pakai talang air Pakai talang air ya? Iya Mulai dari tipe M ya Sudah pakai talang air Dari tipe M? Tipe X Eh tipe X Tipe X ya Tipe bawahnya lagi emang ada Pak? Tipe bawahnya lagi belum pakai Belum pakai? Itu tipe apa itu Pak? Tipe M ada tipe D itu belum pakai Belum pakai ya? Iya Oh Dari tipe X sudah pakai? Sudah Oke Talang air kokoh ini Pak ya Kalau dari Hatsu ya? Iya Kaca filmnya? Kaca filmnya sudah pakai CPF1 Oke Bagian depan 40% Transparan Kemudian bagian sampingnya 60% Transparan juga Oke Tapi secara kegelapan lebih gelap Bagian samping dan belakang Hmm Ini ciri khas untuk tipe Duluk juga Ada set body Set body molding ya Oke Sewarna dengan body Sewarna dengan body ya? Ya Sewarna dengan body Untuk handle pintunya Sewarna dengan body juga Sewarna dengan body Ini di talang airnya ada Ini embos ya Pak? Betul Embos ya teman-teman Nah ini untuk tipe R juga sudah pakai Black Hotpillar ya Oh pakai Black Hotpillar Black Hotpillar Black Hotpillar Ini cat juga Pak tadinya Iya Belum Smart TNT tapi penutupnya Pak ya? Belum Belum Masih biasa Jadi pakai remote ya Oke remote Nah ini tangki bensinnya sebelah kiri Pak ya? Ini untuk tampilan-tampilan yang Karena mobil demo car Oke Mobil test drive Mobil test drive Iya Aslinya enggak Aslinya enggak ada ya Kecuali stiker tadi itu Ini juga enggak ada ya Pak ya New Astra Dearsul Sigra Iya Mimpinah keluarga Indonesia ya Iya Naik ini bisa mimpinah berarti Pak? Bisa Nah ini kalau unit mau yang test drive Nah bisa nih Dipakai Sudah ada stand-knya Sudah ada stand-knya ya? Iya Bisa di jalan umum bisa ya? Bisa Oke kita ke bagian belakang kali Pak? Bagian belakang Bagian atas sudah pakai Subfin antena Subfin ya? Iya Subfin teman-teman Kemudian Spoilernya Sudah ada Stand warna Hitamnya ya Oke Kalau di saudara kita Di Kalia kan enggak ada ya? Oh ini ada ya? Jadi ini Lebih lengkap lah Oke Lebih kelihatan Mewah Ini ada apa nih Pak? Buletan ini Pak? Ini baut Baut? Ditutup Oh bautnya ya? Di situ ya? Buat pasangnya? Kalau ini kan untuk Wipernya ya? Oh ini buat kecurutan wiper nih teman-teman Perotanya Oke Ini wiper belakang pakai Kemudian Rear kombinasi lamp ya Oke Lampu Walaupun enggak nyala ya Tapi ini adalah Ini untuk tipe R sudah pakai Chrome ini Sudah pakai Chrome? Beddoor garnish chrome Sudah pakai Ini tadi lampunya Udah LED apa masih login Pak? Ini yang biasa Masih login ya? Iya Nah ini Ada juga kamera ya Karena tipe R ini Baik R biasa Maupun R deluxe Sudah pakai kamera mundur Sudah pakai kamera mundur Ini kameranya Ini Beddoor garnish chrome nya Oke Ya kemudian Kemudian ada lagi Selalu logo Atau tulisan Asra Dehatsu Sebelah kanannya Di sebelah kanannya lagi Sigra Tipe R Ini mesin 1200 dual VBTI Oke Ini logo sudah di anti-karat Dan peredam ya Oke Ini sensor mundurnya Selain itu Anti-karat dan peredam itu tadi Pak ya? Sudah Itu di mana saja Pak? Anti-karat dan peredam ya? Di semuanya Di semuanya? Dan ini untuk Towing ya Ini buat towing? Towing Iya Wah masuk ke dalam ya Oke Nah kita bisa lihat ke dalam kelima ya? Iya Coba buka Pak Pintunya masih menggunakan remote ya Pakai kunci biasa Oke Nah di bagian pintu ada apa aja Pak? Ini bagian pintu Sudah handle chrome Kemudian armrest nya Warna silver Oke Di sini ada untuk power window nya ya Mengaturan power window Kemudian ada tempat botol Ya tempat penyimpanan Kembali ke sini Ini bagian kisi AC nya Udah dengan Chrome Krobat Chrome Oke Ya bisa ditutup Buka Kemudian ini adalah sensor parking depan Sensor parkir depan? Ya ini bisa diaktifkan Bisa di nonaktifkan Oh bisa di nonaktifkan juga Pak? Bisa Terus ini Spion nya udah elektrik Pengaturannya Dan retractable Sudah retract ya? Bisa lipat ya Oke Udah bisa dilipat juga teman-teman Ini pengaturan untuk spion nya Biar kanan-kiri ya? Ya Nah di bawahnya ada? Di bawahnya ini tempat Untuk bukaan kap mesin Oh ini kap mesin nya yang bawah ini Ini tempat penyimpanan juga Kemudian Ini karena metik ya Jadi ada dua pedal Ada dua pedal teman-teman ya Ini karpet nya begini ya Pak? Nah ini untuk yang Tipe deluk nih Karpet nya ini Bisa dikatakan 3D 3D? Jadi tebal ya Pak ya? Jadi selain tebal Dan Apa namanya Model nya atau Desain nya itu Ngikutin lekuk Dari bagian bawah Mobil Ngikutin lekukkan sini Pak ya? Sehingga ngepas gitu Oke Ngepas gak goyang-goyang Gak goyang-goyang Ini apa itu Pak? Kunciannya apa gimana? Kunciannya itu Kunciannya itu ya? Iya Nah untuk Bangkunya sendiri gimana Pak? Untuk bangkunya Masih Sliding Masih sliding? Ya Selain sliding Juga reclining Manual ya Pak ya? Kiranya masih manual ya Itu Nah untuk Bahan Bangkunya apa Pak? Untuk bahan bangkunya Fabrik Bintik-bintik Dan ini cenderung Gelap ya Jadi desain Yang model facelift ini Hampir semuanya itu Motifnya Motif Black ya Black Baik itu Dashboard Kemudian steer Door trim Jognya Kemudian plafon Bahkan sampai ke Grip-gripnya ya Sampai ke Air circulatornya Juga Hitam juga ya Sampai seatbelt Semuanya Hitam Hitam Apa? Kita lihat ke sebelah sini Pak ya Di bagian setirnya ada apa aja nih Pak? Polos kayaknya nih Pak? Untuk bagian seat polos Untuk tipe Air ini ada kombinasi mirip warna silver ya Oke Ini juga begitu di bagian disini ada kombinasi silver Karena untuk tipe yang X ke bawah itu masih polos ini Masih polos? Warna-warna gelap Di speedometernya ada apa aja nih Pak? Di speedometer ini ada RPM Kemudian speedometer Kemudian ada threadmeter Ya ada hodok Kemudian pengaturan Jam Terus Juga ada beberapa Ya mudahnya nih Kalau seandainya Bisa ralok Pak ya? Ya udah gelap ini akan terang Ada lampunya juga ya? Ada Lampunya warnanya apa? Warnanya agak-agak Eh hitam Guning Guning? Oke Agak guning agak kemerahan gitu Nah kita ke sebelah sini Pak ya Ini untuk Head unit Ini untuk isi AC-nya ada warna chrome gini ya Ada chrome-nya Kemudian head unitnya Ini touchscreen Touchscreen Berapa ini sih Pak? Touchscreen kurang lebih ini sekitar Mungkin hampir 7 ya 7 inch Fasilitas yang ada ini Untuk Ya Bluetooth ya Bluetooth Android CarPlay bisa Pak? Android air Belum ya Belum Oke Dan ini kamera mundur Kamera mundur Iya Di bawahnya ada apa itu Pak? Di bawahnya untuk tombol AC-nya Knob AC-nya ini ada 4 kecepatan Kecepatan Kemudian ini tingkat pendinginannya juga Yang maksimal Ini pengaturannya untuk udara arahnya Oke Untuk mengeluarkan udara masuk dalam sirkulasi atau kebuang gitu Pak ya? Agar Saatnya Kemudian ini tuas untuk transmisinya Tipe otomatik ya Belum triptonik Pak ya? Belum triptonik dan belum CVT Belum CVT Nah ini buat apa? Siflok Pak? Ini Siflok ya Kalau kita ngomong apa namanya Supaya Mobil tetap pada saat berhenti Tapi bisa digeser Kayak buat ini ya? Nanti bisa di Parkir parallel ya? Betul Nah ini untuk rem tangannya Pak? Untuk rem tangannya disini Jadi Enggak ganggu Perluasaan kaki kita Kalau pengen geser kanan dan kiri Karena posisi ini Biasanya suka Lupa ya Pada saat kita Pengen nurunin itu Kadang-kadang gak maksimal Sehingga masih agak nyangkut gitu Oh gitu Pak Polosan Polosan Gak ada konsol boxnya Gak ada konsol box siapa ya? Konsol boxnya Paling tempat penyimpanannya Ada disini Kalau disini Kalau ini Cut holder ya Cut holder di atas ini Buat naruh itol Jadi juga ada tempat penyimpanan Ini ada nanya nih Pak Iya Dari Suto Notons Bisa test drive ke rumah gak Pak? Bisa banget Bisa ya? Iya Saratnya apa itu Pak? Saratnya Ya kasih tau aja lokasi Alamannya mungkin Set lokasi Kita akan Dateng Jabodetabek Jabodetabek Tapi kalau area ini Ini meng-cover area Jabodetabek aja Pak ya? Kalau kita cover penjualan sih nasional Nasional Tapi untuk Mungkin yang bisa dikunjungin ya Itu Dilihat-lihat lokasi ya Lokasi Kalau Jabodetabek sih Rasanya masih oke Masih oke Buat test drive Pak ya? Iya Oke Balik lagi Pak lanjut Nah ini ada amresnya nih Pak? Iya Ini ada amresnya Ini kalau kita turunin ya Cuma ini masih keikat sama plastik ya? Bisa dibungkus Pak Kayak lempar ya Pak? Pak pakai plastik ya? Ini bisa membantu ya Supaya kita lebih Santai Santai Ada amresnya nih teman-teman Shift belt 2 ya Pak Untuk airbag ada berapa Pak? Airbagnya 2 Di bagian setir Sama di bagian depan Pengemudi Situ ya depannya Eh pengemudi apa? Pendumpang ya Pak? Nah di atas ada apa aja nih Pak? Ada grip ya Di sebelah kiri ya? Tapi sebelah kanannya kosong ya Pak? Tapi sebelah kanannya kosong ya Pak? Sebelah kanan kosong nih teman-teman Ini plafonnya ya Plafon hitam Gripnya hitam Kemudian sun visernya juga hitam Ada vanity mirror ya Oke Ada vanity mirror Kemudian ada lampu penerangan Warnanya kuning Kemudian ini juga ada vanity mirrornya juga Di bagian sun viser Kanan kiri ada kacanya ya? Bentar Nah ini di belakang sini apa nih Pak? Double blower? Ini namanya air circulator Air circulator? Air circulator itu untuk membantu distribusi udara AC Berarti bukan double blower Pak? Beda cara kerjanya Oh Cara kerjanya beda Ini distribusi Distribusi ya? Ada tambahan Jadi gak ada tambahan tenaga Apa namanya membanding tenaga lagi Oke Siap siap Fikir begitu kita ke baris kedua ya Pak? Oke Kita ke baris kedua teman-teman Nah Baris kedua ada apa aja nih Pak? Baris kedua Di bagian belakang Job driver dan penumpang depan Ada back pocketnya Ini tadi saya mundurin ke belakang Ape mentok Pak ya Ini masih luas juga teman-teman nih Luas Saya mundurin ke belakang Mentok tadi Ini cukup lega Terus Ada power outlet juga Di bagian sini Ada satu ya? Ya ada satu Oke Nah ini carpet karena ini tipe deluk ya Carpet 3D nya tetap juga ada Oh ada di baris kedua? Di depan maupun di tengah ya Oke Ada tulisan sigra Tulisan sigra nya Di belakang gak ada Pak? Di belakang Ada juga Ada juga karpetnya? Ada juga Nah ini bisa sliding Sliding Oh bisa di sliding ya? Bisa sliding sehingga bisa diatur Untuk pengaturan jog supaya lebih nyaman lah Oke yang belakang biar lebih nyaman ya Kanan kiri bisa di sliding nih Pak? Bisa Bisa ya? Bisa Ini juga ada nih teman-teman Di sini ada slidingnya sebelah sini ya Ini ukuran 40-60 40-60 Ya untuk cara ngelipatnya Sekali lipat ya Sekali lipat? Stumble Oh sekali lagi sama railnya ya Pak? Ya Berarti ini bisa juga dong Pak? Sama Sama? Ya Cuma ini kayaknya Ininya harus turunin dulu nih Pak Headrest nya nih Pak Turunin dulu ya Oke Oh iya langsung ya Pak? Ya seperti ini Nah sekalian aja Pak Baris ketiga nih Karpetnya yang tadi yang deluk ya Oh ini? Seperti ini Ya ini baris kedua ada belum nih Pak? AC nya kayak gini nih Pak? Ya ini untuk tingkat Petepatan fan nya ya 123 juga Oke Yang air circulator ya Oke ini air circulator namanya ya Karan kiri ada gitu Ada Ada juga grip handle Oke Ini ada kanan kiri ya Pak? Betul Eh kanan kiri disini Ada lampu ruangan juga Lampunya warna apa Pak? Warna kuning juga Warna kuning? Nah Oke Nah di baris ketiga ada apa aja nih Pak? Di baris ketiga Di kanan kiri ada tempat penyimpanan botol ya Atau barang Ya Kemudian baris ketiga ini Untuk tipe R Udah dengan headrest ya Headrest nya juga ya Untuk tipe yang di bawahnya belum pake Oh belum pake headrest Yang ini udah pake headrest Bisa dilipat ya Pak? Bisa dilipat Bisa dilipat ya Oke Udah itu aja Pak ya Tapi belum ada safety belt ya Pak ya? Merekang Safety belt belum Belum ada Belum ada ya merekang ya? Hanya sampai baris kedua ya? Sampai baris kedua Oke Kalau gitu kita lihat bagasinya kali Pak ya Oke Lanjut ke baris kedua Untuk buka pintu belakangnya Tidak perlu dari depan ya Oke Bisa dipencet ada tombolnya Oh ada tombolnya Ini bagian belakangnya Oke Kembali lagi Karena geluk Karpetnya Oh sampai belakang sini ya Sampai lengkap Pokoknya Empat teman-teman Sampai ke bagasi Ada karpet 3D-nya nih teman-teman Mantem Kebal nih teman-teman Bahannya nih Ini dari kulit apa nih Pak? Ini dari bahan empuk ya Empuk Stock touch Ini bawahnya itu Kayak blue drew Blue drew Tapi ini Habisan Karet empuk Karet empuk Ada tulisan sigranya juga Gampang dicuci Gampang dicuci Ini ada kayak Biar gak licin Pak ya Betul Ini kalau kita lipat Kalau buat tempat penyimpanan Ya seperti ini Oh disitu Bisa dikatasin ya Nah Nah seperti ini Oh ini ada Pak sih Plate-nya nih Oh iya Di bawah teman-teman Ada dapet sampai belakang Pak cerita yang ada Ada kargonet Kargonet Dapet nih Pak ya Dapet Kemudian Standar ya Semua standar Kelengkapan Ada segitiga emergensi Ada kotak obat Kemudian ada tray Apa sih? Ini kayak Tempat penyimpanan lah Buat taruh dimana itu Pak? Itu bisa taruh di belakang Belakang? Iya Buat taruh sepatu Oh Dapet ini ya Supaya gak berantakan Dapet Dapet Mantep Untuk bansherep dimana Pak? Bansherep di bagian bawah Bawah Carang bukanya Ini kita kendorin Kemudian penginnya kita Turunin Disitu ya Peleknya apa Pak? Bansherepnya Peleknya tipe R ini Udah pelak racing Udah pelak racing? Udah pelak racing Nah untuk Toolkitnya dimana Pak? Untuk toolkitnya di bagian depan Oh di bagian depan Di bawah Penumpang bagian depan Oke Sip sip Kalau begitu Oke Apa yang ada di bagian belakangnya Nah ini untuk antenanya udah Model saktin ya Kemudian Tadi udah sih Pak? Nah Situ aja Pak Pak Mardi Tadi ini Daihatsu Shigra tipe apa Pak? Tipe apa ini? Daihatsu Shigra Ini tipe Shigra 1.2 R Automatic Deluxe MC Oke terbaru Terbaru ya? Facelift Oke tipis-tipis Tipis-tipis Ya mungkin yang Pengen Saya sampaikan Ya Untuk Bapak Ibu Yang lagi nyari mobil Keluarga Tapi yang Efisien Baik perawatan Maupun Bahan bakar Ini adalah Satu pilihan Yang tepat Karena varian harganya Kita terendah itu Harga 129 170 Iya 129 juta 129 juta Iya Itu yang paling bawahnya Pak? Tipis terbawah Oke Yang mesin 1000 cc ya Oh nanti kapan-kapan Kita bikin videonya Pak ya? Itu kalau kita kredit Bisa DP-nya sekitar 14 juta 14 juta aja ya Cicilannya berapa tuh Pak? Cicilannya kurang lebih 100 ribu lah per hari 100 ribu per hari ya? Iya 3 jutaan lah Pak ya? 3 jutaan Oke mantep-mantep Nah Pak Kalau misalkan ini Harganya berapa tadi? Kalau yang ini harganya berapa? Kalau yang ini harganya 176.700 Oh sorry Pak Ini jatuh dia Pegang aja deh Ini harganya 176.700 176.700 Iya Oke Nah buat Sobat Gritoto Kalau misalkan ada yang mau Pesan atau mau tanya-tanya Bisa kemana Pak? Kalau yang mau pesan Pengen tanya-tanya Pengen test drive Lihat unit Bisa kontak ke Sumardi Astra Datsu Cabang Radio Dalam Jalan Radio Dalam Raya Nomor 20 Jakarta Selatan Nomor telepon 0815 101 04464 Oke Dengan Pak Madi sendiri ya? Anytime Anywhere Bisa dihubungi Terima kasih banyak Pak Madi Atas informasinya nih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!